di lenar dan api 300 juta walaupun bisa dibilang Hai Iseli Boy please ganti skinnya dong yang itu dong yang terakhir tadi yang matador coba tolong eh gue telepon dulu Iseli Boy ya halo wah buset jadi kagum buset jadi ganggu main apaan sih net itu yang ganti skin belum ada soalnya aku ya kan belum ada nunggu ada ya tolong lah ya tolong kalau skimnya bukan itu aku nggak mau ngekias ngambek ya bisa gini bisa oke teman-teman ini dia game yang kedua ya setelah sekian lama menunggu dan nampaknya sudah mulai pada serius nih muka-mukanya di analisa sedikit saja dari alter ego yang menggunakan Yilda untuk rusuh bermainnya mereka juga punya dari tim Onyx mereka punya Khalid yang bisa bermain rusuh dengan emblem yang sama nanteng walaupun nereka lebih kuat kalau Halid yang level 2 silakan oke ini dia land of down di game kedua antara alter ego versus Onyx sport jadi buat teman-teman semua jangan lupa like-nya juga ditancapin kita pecahin pokoknya rekor untuk hari ini ya kita pecahin 100 sekarang sudah 110.000 kita pecahin lagi mana tuh bisa tembus ke 150.000 sok atuh rekor baru lagi nanti kita tingkatin lagi tapi untuk sekarang jangan lupa like-nya ditancapin emot tepuk tangannya juga langsung ada di kolom komen sebagai bentuk dukungan kalian tapi pertempuran sudah mulai terjadi sansnya menyisakan setengah bar lagi untuk HP-nya ya benar sekali dan di arah Lito Wanderernya sudah mulai diamati juga ada retribution yang mungkin akan dikeluarkan oleh seliput yes langsung diamankan untuk yang pertama Lito Wanderernya wih lewat tas-tas murfi sudah mengeluarkan dan juga stikernya ada rahasia dan dia ini mendapatkan Lito Wanderernya kah dari seorang rahasi ya tonros dan dapatkan dua-duanya ini early gamenya dipegang lagi oleh alter ego walaupun hanya hal-hal kecil ya sangat kecil Lito Wanderernya tapi sangat berarti juga untuk level gold dan bahkan leopurkinya yang sangat langsung dapat level kedua mencoba untuk rusuh ada sans yang mencoba untuk amankan berubah ya tidak ada retribution yang digangguin dihajar oh resolusnya salah pencet Leo Murphy mau maju kamu diajarkan tidak bisa ternyata karena dia sendirian mau hajar dia nih Leo Murphy ada flikar dia masih bertemu dengan rumput tiba-tiba ada bus hello mother father nih lawan balik nggak takut dan langsung dikeluarkan stikernya tas Rikol kebis kalau tasnya panjang berarti Rikol apa-apaan sih ini gua tumbangin meja nih nanti apa-apaan sih tapi tadi sih biasanya Leo Murphy juga menggunakan baksinya tapi ternyata sekarang payah menggunakannya tapi untuk sekarang Ahmad harus pulang terlebih dahulu tas panjang juga karena seperti yang nggak bisa tas-tas wuuh tonrosnya udah mulai sakit wow membuang waktu cukup banyak untuk blue buff saja dari tim Onik Esports dan red buffnya langsung phantom execution masih ada retribution kah belum dikeluarkan 3-2-1 diamankan oleh seliponnya pangcir ke arah minian dia ditarik dan pakai first blood oh my god di balikkan keadaannya walaupun dia mendapatkan buff merah dari tim Onik Esports tapi dia yang harus ditembakkan adalah sisanya di Udil nggak bisa dan diamankan oleh anti-match bahkan sampai flicker kemana pun Udil pergi yang penting gua bunuh kata anti-match ini deh sepertinya mission complete dari anti-match berhasil untuk menjabatkan Udil tapi I'm offended tadi dari Ruby bener-bener on point sekali mengakibatkan land slotnya ter-interested ya tertarik langsung ya gitu deh oke Sally Boy mau pulang hei ditarik banget Pak Say ini kita lihat aja ntar direk masih banyak ya coba-coba cuman flicker ke depan oke walaupun first blood dan 2 point kill didapatkan ini cukup berbahaya pelan-pelan karena dari tim Onik juga udah saya serat itu langsung walau musasnya masih cukup tertinggal ya dari segi level dari Sally Boy nya tapi untuk teman-teman yang lainnya bisa dibilang sudah cukup mengimbangi item itemnya ya dan juga levelnya ini udah udah mulai mengimbangi aja 2-0 kenapa mereka kas use iya iya hp biar nggak bau badan kalau tak pulang tiba-tiba disana ada Unix viene ini menarik dia skalat eu天 tapi lucurato Dapatkan satu poin gil tambahan. Bootsia dari kode kota. Sas, Sas, Sas. Bootsia sekarang. One more hit. Didapatkan oleh Sally Boy. The Miracle Boy. Rasinya mencoba untuk kabur. Karena belakang tidak ada reju. Set stop. Dan ini waktunya tepat juga untuk mereka mendapatkan. Turtle yang takut air. Ini dia. Turtle yang takut air. Gak mau sedikit pun menyentuh air. Eh panas, panas, panas. Dan berhasil mendapatkan. Air panas. Itu tadi dia kan poas mau kena air. Eh panas, panas, panas. Oh gitu ya. Eh dingin, dingin, dingin. Kan ada juga yang gitu ya. Tapi itu sekarang. Ahmad, yang bukan Ahmad Priyadi. Berhasil ditumpangkan gitu saja. Ada bangat kesini. I'm a fan. Jadi lihat. Ada dua orang. Pai-nya juga sekarang. Sas, Sas, ya lihat. Itu dia nge-baiting. Dia nge-baiting doang. Ada traceless yang dilakukan untuk menahan Pai-nya. Biar tidak kabur. Walaupun Pai-nya masih cukup tebal. Tadi ketika sudah mengangkat ketek. Mengangkat ini ya. Perisainya. Oke tapi sepertinya untuk Chang'e. Enggak bisa pergi dari jangkauan Sally Boy. Berhasil dia untuk mendapatkan satu hero ini. Drian menjadi korbannya. Udil dengan Palir harus memiliki posisi yang lebih baik. Di season 6 ini. Udil sebagai role support. Suka sekali menggunakan spell sprint. Iya ya. Senang sekali dia berlari. Berlari di Land of Dawn. Menjadi saingannya Usain Bolt kelari tercepat di dunia. Lari tercepat tapi ada cooldown ya. Iya. Gimana sih lu? Iya ambil nafas dulu. Ambil nafas. Oke. Sudah ada Mountain Shocker. Wuhu. Diincar Sans ya. Hello Sans. Dipegal gak? Ada Lemon juga disana. Dikuarkan oleh Leo Murphy. Tapi ada Razia langsung melindungi dari serang Sans ya. Yang baru level 8. Sedangkan dari Sally Boy. Sudah mendapatkan level 9. Dan uuuuh. Solo kill. Di arah tengah. Dari serang Sally Boy. Demi Cowboy Sans ya. Dikangguin banget sama Leo Murphy-nya. Sans mau kemana? Aku ingin selalu bersebahan dengan kamu. Kata Leo Murphy. Ya ampun Murphy dari tadi nih Razia mulu udah kayak bapak-bapak di luar sana yang gak punya masker langsung ditangkepin aja di Youtube sekarang. Hei hei Sansnya. Hei. Bisa di gocek loh dia Pak. Oh I can show you the world. Oh bootsnya flicker ke arah depan. Hanya sedikit miss disana. One more hit. Belum terbakar. Tidak terbakar. Terbakar sedikit. Diincar. Kameranya kemana? Bootsnya sekarang dibakar sama Udil. Api digara susahnya. Membakar. Sampai ada Ahmad disana. Dibakar lagi bersfireball. Fli cardia dikejar sama Sally Boy. Belum ada panjang. Mau bangcer keadaan langsung ada Thon Ross double kill dari Sally Boy the Miracle Boy. Iya dan bottom line pun outer targetnya ditumbangkan. Ini dia turtle by main kiri. Yes mandiri turtle camp sudah mulai muncul disana. Diamankan lagi turtle yang kedua. Sudah level 10 dan mengamankan satu heptasis. Mortal di pecah. Atas 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 atas. Dia doang yang bisa kayak begitu. Iya loh. Lu doang yang bisa impersonal kayak begitu. Atas atas atas. Oh loh 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 gak bisa. Oke. Back to the game. Dia datang hanya diusir sama Ahmad. Sama Leo Murphy. Biasa aja ada lemon disana. Didapatkan lagi blue buff ya. Sasak, 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 Sasak. Itu jauh lagi marah di atasnya. Namun Pai kali ini udah sepertinya akan sangat ingin menghantam anti-match. karena HPnya tersisa sedikit sekali layaknya keuangan di akhir bulan langsung dipacul begitu aja tapi masih selamat ditabrak oleh Mandalam dan hilang sudah nyari saja gocekan maut ada hari seorang Anti-Mace tapi tidak ada flicker jadi dia bisa menggocek ada Drian disana oleh Murphy tidak ada Ultimate masih cool dan power of weakness ada Sally Boy dan Maracle Boy abang chairnya tidak kena tapi ada wuuh to terus ya pedi efek dari Haptasisya juga yang sudah diamankan oleh Sally Boy pedi sekali serangan demi serangan dikeluarkan oleh Alter Ego dan Onyx Esports terculik satu persatu sembilan empat sekarang poin killnya dan ini ada reply by Axe nah ini dia hei dikira aku tidak punya gigi mundur aku punya tau ini ya hei aku terbocek ini aku mundur iya 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 langsung dapet gigi mundur gak tuh oke back to the game Godlike ternyata dari Sarah Leo Murphy di arah depan sana Sally Boynya tujuh poin kill walaupun dia terkena first buat beneran kenapa Pak Pulu gak ngerti lu gua gak ngeliat lu lu udah langsung masuk lagi ke rumputan akan kalang terjadi tabrak ditabrak dua orang tergantung tapi Sansa akan menjadi korban Sansa menjadi korban what the heck Sally Boy langsung maju ke arah depan tidak ada Pacor tapi dilindungi camera masih ada Thorใชu saluri boy apa itu Sally Boy hei disaat dia digetuk dia Thorvis lalu dia langsung ngeluar Pacernya dan selamat bocah ajaib bocah ajaib padanya Kornet karena muka kita mirip sama-sama tampan ya nggak sih bukan 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 bahan-bukan ya itu dia muda muda tua ini Leo Murphy berada di dalam rumputan walaupun tidak ada belum ada tas-tasnya diajak lagi ada skuter metik dari sunset belum distant sudah mulai kelihatan juga bluebuff ya teriset lagi ada rahasia menjadi lini paling depan anti matchnya armor-nya dikurangi viragarmor tidak ada Sally boy langsung gitar ke kubu belakang diindari lagi rezeki sensor tidak terkenal siapa-siapa mungkin terkena Natalia disana sedang menghilang walaupun di malam dimasibada Natalia bersembunyi disana tapi disana dari paynya gigi mundur balik lagi karena belakang 40 gigi mundur begitu banyak alat transportasi hari ini ada skusir juga skuter pasir kita lihat tadi dari rasi tapi untuk sekarang Ahmadnya bersembunyi udah mengenai tadi iya 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 biasa aja oke rasi dengan skusirnya masih berpergian aja masih berada di dalam area pertahanan yang belum mau melakukan Raking Centrum yang lebih tinggal diketok sakit banget oh my god what happened Sally boy-nya outside bucket dan langsung ditumbangkan dipunis tidak boleh diulangi lagi alter ego kalau bisa mereka mau nge-troll silahkan diulangi lagi tenang pakai anti-mage-nya langsung mencoba mengajar paynya masih ada revitalize amatnya sekarat dan tidak tidak ada Lord untungnya masih bisa untuk bertahan alter ego-nya gila itu offset banget sih itu kalau diulangi lagi nge-troll ada tiga game bisa diseru set mereka yakin banget tadi udah dapetin si Drian yang menggunakan cangak tapi ternyata pelikernya tepat waktu net pusat langsung Tenzin Pak Wah Tenzin apa Tenzin ya gimana ya tencok Tenzin itu apa sih aduh yang tahu deh artinya boleh langsung nongol di kolom komentar ya susah jelasinnya karakonek tapi untuk sekarang bandalemnya kali ini baru putar-putar malah nabrak ke punggung soalnya soalnya saya taunya Muntone bukan Tenzin iya apa oke back to the game mandiri Lord game sudah muncul tampaknya Lord yang pertama di line of down dan blue buff-nya belum ada masih menunggu benar sekali sudah mulai muncul sudah ada blue buff-nya ada Lassi ada Leo Murphy langsung flikir karena depan Sans yang diincar oke karena belakang Ahmad dengan mengunakan ultimatenya tapi dari strike-nya dibalas tapi itu saja Bootsnya Lassinya yang depan Sally Boy yang mengincar Drian-nya di arah belakangnya tapi teman-teman di belakangnya tertinggal dan Ahmadnya yang harus ditubangkan ketika Sally Boy yang mengincar ke arah seorang Sans dan juga Drian tapi Sally Boy melupakan teman-teman di belakang kesakitan perih terkena damage dari Boots anti-match semua-semuanya pokoknya tadi iya tapi untuk Sally Boy masih bersemui di area-area rumputan udah ada puter tadi yang dokon oleh Ruby tapi Cyclone Ice seperti yang akan langsung ngejar karena Sally Boy untungnya Sally Boy masih lengkap dengan blue buff dan juga red buff-nya bisa kabur lagi ke sisi yang berbeda pancernya bisa kayak begitu cepet banget jempolnya ya ilah Yes benar sekali Lordnya dalam 15 detik lagi Yap akan berubah menjadi warna kuning Yap-yap akan berubah menjadi warna kuning Seperti logo dari tim Onik Esports Ah Cornet onik banget onik banget Berarti kalau sekarang Lordnya masih warna merah seperti logonya Alter Ego Iya Alter Ego Bulung anaknya Alter Ego banget Sudah ada necklace of Durens Tapi Tadal Murphy disana sendirian Langsung mengincar belakang tapi ternyata Sansia Oh my God Tidak-dak-dak-dak-dak-dak Dan langsung menghilang ternyata Sansia yang diincar Dimana Sansa tumbang tadi tuh Tapi sepertinya kita melewatkan satu momen lagi Tapi untuk sekarang ada satu Lord yang akan diamankan oleh Alter Ego Sempatkah mereka sebelumnya ada inisiasi dari Onik Esports Untuk bisa langsung melakukan kontes ke arah Alter Ego Ya sudah didapatkan Lordnya sama Fae ya Dia menggunakan baksi ya Oh-oh Diincar Rasinya Ada flicker, ada flicker, ada flicker, ada skusir Diincar, ada second line mencoba digocek Rasinya dikejar Woy, bayar utang woy Tas, 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 tas Tidak ada Sanka Rindisi Sestrow Dikejar lagi dan dia nunggu Jogkok, tapi tidak bisa untuk menghil dirinya Karena demensia terlalu besar, walaik Demensia terlalu besar Seperti Sanmori Tadi bareng-bareng yang dipimpin oleh Khalid Menggunakan skusirnya, skuter pasir ya Diikutin oleh barnu Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati